Sebelumnya, jadi tahun kemarin itu memang ada pekerjaan IPAL dan Sanimas Kalau yang Sanimas itu kan pekerjaan sebenarnya masyarakat yang mengerjakan Terhadap kegiatan masyarakat itu harusnya memang masyarakat yang mengerjakan Tapi kami dapat info kemarin ada beberapa yang dikerjakan Tidak pada semestinya gitu ya Yang dua orang itu harusnya TFL yang mengawal, benar-benar mengawal lah Mengawal pekerjaan tersebut Tapi ini kok ya hit and run saja Hit and run jadi kadang dia datang, kadang tidak Pekerjaan itu tadi Bapak sudah sampaikan memang benar sudah hampir selesai Jadi mungkin ditahannya dua atau tiga batang pipa itu Untuk menyelesaikan Pak Budi dan Pak Emma nanti datang gitu ya Karena ya memang kendala itu pernah ada di dalam gitu ya Di intern-internnya teman-teman KSM dan AKP lah itu ya Setelah ibarat itu diselesaikan kan mereka yang ini Tapi akan kami sampaikan, sudah kami sampaikan juga tadi malam kepada Pak Satker gitu ya Berkaitan dengan ini Pak Satker ini akan memanggil Pak Memanggil dua orang TFL tersebut Atau nanti ada TFL, fasilitas provinsinya juga akan dipanggil Jadi kondisi yang di sini itu sudah kami sampai kan ya Pak Nah berkaitan dengan dua orang itu kan kita harus mencari dulu Sama seperti yang saya bilangkan kemarin Posisi dua orang ini adakah dimana gitu Karena kontrak yang kemarin sudah berakhir Nah ternyata ada tanda kutip bahwa ini agak bermasalah gitu ya Baik dengan keuangannya atau pekerjaan fisiknya Memang dilaporkan sudah kalau lihat di gambarnya sih 100% gitu ya Tapi begitu kami lihat di sambungan kok ada yang masuk ke bugnya Nah berarti kan ini ada yang belum connecting gitu ya Nah nanti kalau sudah kami sampaikan kami kembali ke manafari gitu ya Pak Mudah-mudahan dapat ketemu dengan dua orang tersebut Kita kesini lagi atau apa arahan dari Pak Satker seperti apa Akan kami selesaikan kan Tetap akan kami selesaikan Nah permohonan maaf kami juga Akan kami kurang mengawal disini Kurang mengawal disini Mungkin teman-teman Satker juga kemarin tahun lalu itu ya Tidak banyak masuk ini Karena sebenarnya yang sudah ditugaskan adalah dua orang itu Dua orang itu lah Ada yang sudah mengawalnya Yang kedua tadi mengenai berkas-berkas bor atau pun apa Yang berkaitan dengan pembelian memang harusnya Harusnya itu dari bendahara lah yang luar Oh Bapak ini beli apa kurang apa Bukan mereka yang tanda putih bermain Saya nggak tahu itu bermain atau nggak Atau tanpa sepengetahuan bendahara dari ketua KSM Dan harusnya nggak bisa Bisa diambil seperti itu Nah ini kalau kami lihat visualnya Oh ada-ada kendala kan disini Jadi ini akan kami selesaikan Bapak Nah yang kedua program yang di bawah Pak Programku Itu Sudah kami sudah terimakan kemarin ke Pak Bipan Jadi Pak Aram sama Pak Pak Bipan Berkaitan dengan adanya bau gitu ya Nah itu Memang sistem itu agak terbuka pak Agak terbuka sistem pengelolaan air lima Jadi dengan adanya maksukan dari warga dari Kampung Bapak gitu ya Jadi akan kami cek kembali Kembali apakah ada sambungan yang Atau akan jadi matah misalnya gitu ya Atau bocor gitu Kami akan dicek ulang kembali Nah Kedepan Memang ada satu treatment yang dari Satger bahwa itu nanti akan ditutup Kami akan lihat Misalnya mencegah baunya ini seperti apa gitu lah Benarkah baunya ini terasal dari Pengolahan itu Atau ah Maaf E-e-nya itu gak masuk ke sana Kan bisa jadi kan E-e-nya gak mau di sana Ini nyantolnya di Bakontrol Nah ini Akan kami lanjutkan Pak Jadi kami optimalisasikan namanya Tim akan disini Pasti akan disini untuk Melihat dan memperbaiki Karena Dari Pihak Penyedia jasa itu Masih ada Masa pemeliharaan Masa pemeliharaan itu Yang akan kami coba Untuk memperkriminalisasikan itu Seperti apa Agar Agar IPAL yang satu ini Bisa berjalan Ini kebutuhan juga Untuk kita semua bapak Sama seperti kemarin Kami diajak sama Pak Kabi Mereka sangat butuh Sistem pengolahan air limbah itu Karena Mereka buang hajatnya Itu sudah Sungai Kalau malam kan Si apalagi tahan itu kan Nah Ini memang perlu Pengenanganan Pengolahan air limbah Untuk masyarakat Inilah programnya pemerintah Programnya kami itu Membangun Instalasi pengolahan air limbah PPA Drenase Itu Di kami Kalau air limbah Di saat karya air Jadi Dua poin itu Akan segera kami Sampaikan ke pimpinan Akan segera kami Realisasikan Bapak Mereka berkaitan Kami Mengadakan ini Ada pengolahan satu lagi Bapak Yang akan kami kerjakan Di sudut Di sudut Yang tiga ini Ini ada tahapan kedua Karena Pengguna daripada Kampung ini kan banyak bapak Jadi cash menu H itu untuk bagian yang pertama kemarin Yang kami kerjakan Nah cash menu H ini Yang sekarang akan dikerjakan oleh teman-teman Jadi kami mohon izin Bapak Bapak Akan ada pekerjaan untuk Yang Bagian sini Jadi bagian sini Limbah cair ini akan diolah Di sudut Karena Harus ada yang masuk Namanya sambungan rumah Jadi sambungan rumah itu Si Limbah cairnya itu harus masuk ke Saluran Mindpadnya Nah kami mohon izin Dibantu Didakini Bahwa Warga Rumah-rumah warga itu Bisa Masuk ke Bisa Pipa utamanya Pipa mainpadnya Jadi Sebenarnya Tujuan kami itu Ternyata ada Hal lain Itu Ya mohon maaf ya bapak ya Jadi Itu Nanti akan kami Nah Poin yang hari ini sebenarnya Seperti bapak Memberitahukan Bapak kami mau masuk ke pekerjaan Kemarin juga Ya katakanlah Mengukur kembali dari Teman-teman perencana ini Jadi Teman-teman pergi Nanti Mungkin bertemu Door-to-door Atau Beberapa rumah itu Untuk Siapa sih yang mau Usaha Mungkin itu dulu Terima kasih Bapak Saya cuma Bisa Di samping-samping rumah Bisa Bisa Kalau Saya rasa kalau Bisa di samping-samping rumah Bisa 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 Kalau di kalau dia memberikan satu rumput dua rumah untuk satu kolektif itu tidak bisa jadi bahwa sistem sistem kami itu adalah komunal di komunal itu ditangkap semua rumah dikumpul jenis kalau masih seperti itu jadi kendala di kita tidak ada tidak ada sesuatu makanya yang diperlukan masyarakat langsung membuat struktur belontor masuk ke tipa nah yang sana kan sistemnya berbeda sekarang Hai yang sangat memenai Hai 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 Hai